Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam judar Hari saya, saya Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat saya Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di SVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita ada kedatangan unit terbaru Bocap F-EK Airgun teman-teman Nah, ini dia ya teman-teman Kita jual murah meriah F-EK Airgun Nah, sebelum kita jual murah meriah Kita juga lihat Tes akurasinya terlebih dahulu Untuk Bocap F-EK Airgun ini Ya teman-teman Nah, kita simak bareng-bareng Untuk unit F-EK Airgun Apakah mantep tes akurasinya? Apakah oke? Nah, kalau sudah oke Siap di order buat kalian semuanya Ya teman-teman, seperti itu Nah, untuk cara ordernya Cukup langsung WA ke Admin saya Admin 1, 2, 3 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat Bisa juga transfer langsung lunas Ya teman-teman Sarannya kalau COD kalian bisa Pakai foto KTP aja Kalau kalian di wilayah Kalimantan Sumatera, Jawa, Bali Jambi Ya teman-teman Nah, lombok teman-teman Nah, itu syaratnya Cukup foto KTP aja juga bisa Kalau gak berani foto KTP Harus dikenakan DP Minimal Rp300.000-Rp500.000 Ya, seperti itu teman-teman Nah, kalau kalian di wilayah Maluku Sama NTT Nah, itu memang kita wajibkan DP Minimal Rp300.000-Rp500.000 Ya, teman-teman Seperti itu Oke, sangat-sangat Mantap sekali ya teman-teman Nah, kalau pengen transfer langsung lunas Juga bisa Lewat nomor rekening Yang ada di bawah sini Oke Mantap sekali ya teman-teman Langsung saja Kita simak bersama-sama Sebelum kita jelaskan Tentang spek dan juga harga promonya Kita simak dulu Video tes akurasi Dari unit Senapan Ngin Bocap Airgun berikut ini Check it out Oke teman-teman Hari ini Kita tes akurasi unit yang baru saja Jadi baru saja tiba juga Ini stoknya terbatas Teman-teman Hanya sedikit saja Ada unit senapan yang ingin Bocap Efek Airgun Ya Mantap banget teman-teman Nah, ini Efek Airgun Kita jual murah meriah sekali Pokoknya Nanti harganya berapa Kita jelaskan nanti Sebelum kita jelaskan tentang spek Dan juga harganya Teman-teman Kita simak dulu ya Video tes akurasinya Nah, ini Kita tes Ini Nembak siluet Ya, teman-teman Nah, nembak siluet Di jarak kurang lebihnya Bentar Teman-teman Kita range finder-kan dulu ya Mana HP saya Oke, teman-teman Kita range finder-kan dulu Nah, mana Kurang tepat Lemot, lemot Oke, bentar Oke Kencet 49 49 Ya, kurang lebihnya 50 meter 59 49 Ya, teman-teman Pokoknya Di range finder Ya, kurang lebihnya 49 Kurang 1 meter Sedikit saja Teman-teman Ya, sedikit saja Ya, kita tes Nembak siluet Sebesar Koin Ya, teman-teman Kalau Bahasa tepatnya Biasanya ya Jempol kaki orang Dewasa ya Nah, kecil banget Teman-teman Kita Lihat bersama-sama Ini pelurunya Pakai Hercules Ya Oke, nyerempet Kayaknya teman-teman Belum tepat Kebawa angin juga Kita tambahin lagi Nah Ininya goyang Kelihatan gak goyang Iya Goyang sekali Belum kena Goyang goyang Anunnya cukup lumayan Sudah terlihat teman-teman Oke, kita coba Kalau saya disuruh Ini begitu Gak bakal kelihatan Lajur pelurunya Oke Kena teman-teman Mantep banget Nah, ini Sudah ketemu Setelannya Bismillah Mantep lagi Dua kali mantep Teman-teman Nah, kalau kena terus Mantep dong Mantep lagi Luar biasa Luar biasa Masya Allah Oke, teman-teman Empat atau tiga ini Yang kelima Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Oke Itu tadi Nah, kelewatan Anginnya mulai turun Oke Ini Dapat segini Mantep Masya Allah Oke, teman-teman Tak tambahin lagi Oke Kena Dikit Kena nyerempet dikit Nah, ini sampai keluar Asep teman-teman Di dalam larasnya Nah Kencangnya seperti apa? Kok ke kanan? Bawa angin teman-teman Nah, ini Kalau Di situ kan Di kiri Masih kurang Kita tambahin lagi Datang enggak ya? Ya, soalnya Tidak ada Pohon-pohon ini Bahan tak puter aja ya Mas Oke Nah Atau efek dari turunnya angin Sepertinya Oke Kena teman-teman Cuma Belum goyang Kak Tak tambahin lagi Biar goyang-goyang Oke Gak goyang teman-teman Tapi kena Tapi kena Gini kawan Ini kan gak bisa Gak bisa Gak bisa nyantol Gak bisa nyantol Nah, ini di setelin ya Tidak setting Tidak kendarin Pakai kunci yang Nomor Satu Nah, udah jadi Kalau Di kebun Biasanya kita pakai Rumput itu Udah bisa Atau pakai Lidi Teman-teman Oke Kurang Nah, ini anginnya turun Jadi Setelahnya pun juga 2200an Tadi kan di 2200an Oke Iya Kena Untuk unit ini Turunnya di 2200 2300 Itu sudah Beda setting ya Betul Nah Tak tambahin lagi Teman-teman Nah, kalau Di Ya, udah Banyak sih Anginnya itu dari kiri Ya, dari kiri ke kanan Memang Oke Mantep Kita nyatakan Lulus tes Akurasinya Teman-teman Jadi Kalau pembulang Pasti Tingnya besar Teman-teman Kalau angin turun Nah, kalau kalian Nembak di bawun Pasti Kelihatan Perkenaannya Dimana Kalau ini Nembak siluat Agak sulit Memang Teman-teman Untuk melihat Perkenaannya Dimana Soalnya Kecil banget Nah, juga Tidak ada Belakangnya Tidak ada Gimana ya Tatapannya itu Tidak ada Teman-teman Kayak Ya, harus teliti Ya, harus teliti sekali Kalau yang Pelurunya itu Yang ngetes ini Pasti Sudah tahu Ya, teman-teman Nah, kalian juga Instingnya harus besar Benar-benar harus Lihat bagaimana Pelurunya Nah, tapi Kalau kalian berburukan Pasti Nembaknya Burung ya Di atas pohon Pasti Sudah kelihatan Tibanya Dimana Nah, pasti Kelihatan Ada Ya, terkena Ranting-ranting Pohon Pasti Ada kelihatan Tapi kalau Seperti ini Tadi Lumayan sulit Teman-teman Mantep banget Harus jeli sekali Lihat pelurunya Itu Dimana Perkenaannya Nah, itu Memang sulit Tapi ini Sudah mantep Ini harga Murah meriah Sekali Pokoknya Efek airgun ini Ya, teman-teman Pokoknya Nanti kita jelasin Tentang harga Dan juga Bonus-bonusnya Apa saja Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Itu dia Ya, teman-teman Tes nembak siluet Di jarak kurang lebih 49 meter Mantep banget Langsung saja Kita lanjut Bahas tentang spek Dan juga harga promo Dari unit Kenapa nengin Efek airgun Berikut ini Check it out Oke, teman-teman Mantep sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Untuk unit Senapa nengin Bocap Efek airgun ini Ya, mantep banget Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Oke Sangat-sangat Mantep sekali Ya, teman-teman Untuk harganya Bocap Efek airgun ini Cukup kita banderol Di harga 2.900.000 rupiah Saja Kalau sudah dapat bonus tas Tali sadang Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama stkis Dan juga Belum sama Ongkirnya Ya, teman-teman Cukup 2.900.000 rupiah Saja Oke Mantep banget Ya, teman-teman Nah, untuk sedikit Cepeknya Dari skill laras Ini menggunakan Laras pilihan Laras dari Ceipia Sudor Paca laras Pernah lebih Ini 60 cm Jera ideal Bisa 50 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya, teman-teman Kalau sudah cocok Pakai Hercules Ya, Hercules terus Dan diganti-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Oke Ya, teman-teman Nah, kalau kalian ganti Dengan peluru yang lain Kalau cocok Dipakai Gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Ya Seperti itu Teman-teman Nah, untuk Bahan larasnya Menggunakan Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Ya, teman-teman Meskipun pakai Kalibur 4,5 mm Ternah saja Kalau kalian Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Kalau ada buruan bikin Buruan besar Seperti babi contohnya Nah, itu pasti Akan tumbuh juga Kalau sekelas babi Ya, teman-teman Nah, untuk merawat Larasnya Teman-teman Nah, itu merawatnya Kalian bisa Menggunakan Minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Nah, itu kalau ada Serpian peluru dalam Bekas peluru di dalam Itu biar bisa keluar Akurasinya bisa membaik lagi Nah, itu caranya Seperti itu Ya, teman-teman Dibersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli Ya, mantep banget Ya, teman-teman Nah, untuk keluar larasnya Ini juga sudah dilindungi Dengan serobong Pakai UD20 Bahannya dari dural Ya, teman-teman Terus di depan sini Juga ada derat Buat pemasangan Perdam Nanti kita Bonusin juga Perdamnya Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Ya, teman-teman Mantep banget Nah, untuk Magajin Juga dapat bonus Kita juga setelkan juga Magajinnya dari sini juga Oke, mantep banget ya Teman-teman Nah, untuk tabungnya Teman-teman Ini sudah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700-2800 VSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling iri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10-15 meteran saja Ya, teman-teman Seperti itu Nah, untuk Bahan tabungnya Menggunakan dari Bahan dural Pakai UD60 mm Untuk pengisian anginnya Sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampumannya Untuk manometer Ada di sebelah kanan Di chambernya Pasti tadi kalian sudah lihat Pada waktu ngetesnya Ada kelihatan chamber Oke, kok chamber Manometer teman-teman Manometernya ada di chamber Di sebelah kiri Ya, mantep banget Nah, untuk merawat tabungnya Kalian isinya Diamannya saja Ya, teman-teman Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuat Tahan lama Dan juga Abis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Ya, teman-teman Seperti itu Nah, kalau sudah 1500 PSI Jangan ditembakkan Ya, teman-teman Di Isi lagi untuk anginnya Ya, diisi lagi Kalau sudah 1500 Diisi sampai 2700-2800 PSI Diamannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuatan lama Soalnya yang nahan angin itu Dari sil Sil bahannya dari karet Ada masanya Kalau dia tidak kuat menahan anginnya Pasti akan robek Dan mengakibatkan Kebocoran Seperti itu Ya, teman-teman Nah, untuk chambernya Ini sudah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih Dalaman baja Ya, teman-teman Nah, untuk tarikannya pun Sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Nah, untuk real teleskopnya Di atas ini Sudah menggunakan real teleskop Real 11 Semua teleskop bisa masuk Kecuali pakai real teleskop BKT ini Oke Mantap banget Nah, untuk Triggernya Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Teman-teman Di triggernya Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Nah, ini safety triggernya Terlalu di dalam Ini teman-teman Nah, tapi Masih bisa Kalau kalian punya koko Agak panjang Ini masih bisa Nah, kesalahan mungkin Di pembuatan popornya Teman-teman Nah, tapi masih Bisa terjangkau Kalau tidak bisa pakai safety trigger Ya, pakai cancel kokang Juga bisa Nah, ini cancel kokang Bisa diletakkan di sebelah kanan Bisa juga diletakkan Di sebelah kiri Ya, teman-teman Nah, untuk Setelan power Ada di belakang sini Nah, kalau kalian pengen agak irit Diputar saja ke sebelah kiri Kalau pengen kenceng powernya Diputar saja Ke sebelah kanan Ya, teman-teman Nah, untuk popornya Bahannya ini dari kayu Ya, warna putih Seperti ini Ya, teman-teman Yang penting bukan Kayu shengon Ya, nah Kalau kayu shengon kan Nenteng terlalu Patah ya Nanti takutnya Tapi ini bukan Kayu shengon Ya, memang Natural warna putih Biasanya ini Kayu sungkai Ya, atau Kayu mindi Ya, seperti itu Oke Nah, ini setelan powernya Ada Setelan power Setelan pipi Juga ada di Popor belakangnya Sini ya, teman-teman Nah, ini bisa ditarik Di atas pun Juga bisa Yang penting Kalian power Untuk setelan pipinya Bagaimana enaknya Ya, teman-teman Seperti itu Oke Nah, itu Untuk sedikit cepeknya Dari Unisna Panengin Bochop FX Airgun ini Ya, teman-teman Nah, yang penting Kalian sudah lihat Tes akurasinya Sangat-sangat mantap sekali Nembak siluet Di jarak kurang lebih Tadi 49 meter Ya, teman-teman Nah, mantap banget Siluetnya kelihatan kecil Nah, itu Saya sudah jelasin tadi Bagaimana kesulitan Untuk nembak siluet Kalau angin sudah turun Ya, teman-teman Harus insting yang bermain Pelurunya Kemana kalian harus bisa lihat Ya, kalau saya ini Jarang buat nembak Ya, tidak bisa Di mana kira-kira pelurunya Apa Tibanya di mana Nah, itu Kita tidak tahu Ya, teman-teman Nah, tapi Kalau yang sudah biasa nembak Pasti kelihatan Pelurunya bagaimana Tibanya di mana Nah, itu pasti kelihatan Ya, teman-teman Nah, pokoknya Instingnya harus benar-benar besar Seperti itu Ya, teman-teman Sangat mantap sekali Oke, itu dia Nah, untuk Unit ini Teman-teman Stoknya hanya sedikit saja Pokoknya siapa cepat Dia ya dapat Ya, teman-teman Nah, kalau kalian Ketinggalan Ya, kehabisan unitnya Ya, entah nanti ada lagi Atau tidaknya Soalnya tidak tahu Soalnya ini Barang ya Ini dari Tim produksi Ya, ada kegabutan Kemarin Teman-teman Nah, soalnya Yang CNC-an ya Teman-teman Nah, itu Harus nunggu Mesin CNC-nya Agak Gimana ya Ada trouble Jadi nunggu Nah, makanya Buat kalau tidak ada kerjaan Buat yang harga murah meriah Seperti ini Ya, teman-teman Jadi Biar ada kegiatan kerja Seperti itu Nah, buatnya hanya sedikit Nah, entah nanti ada lagi Atau tidaknya Kalau bagus ya Nanti kita Order lagi Atau tidaknya Ya, teman-teman Nah, tapi Ini akurasinya Sudah sangat-sangat Mantap sekali Buat kalian yang pengen Bocap harga 2 jutaan Cukup 2 juta 900 Ya, teman-teman Nah, itu Harganya juga Lumayan murah Ya, teman-teman Dan juga akurasinya Juga lumayan Menyenangkan sekali Seperti itu Oke Ya, teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya BitNedia Unit Senapanengin Bocap FF Airgun Ya, teman-teman Yang order Langsung saja Ubuhin nomor admin saya Admin 1 dan 3 Saya yang pegang semuanya Oke Ya, teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Saatnya Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu habis Salam cedera Di CVS Odor Toko Senapanengin terbesar Kedua di Indonesia Yang Senapanengin Ingat CVS Odor